Hari ini kita semakin meneguhkan arah perjuangan kita, melakukan perlawanan kepada Pak D, Raja Si Gorong-Gorong, agar kita betul-betul sungguh-sungguh, tidak hanya dari kampus, tapi dari masyarakat sipil, tidak ada lagi penipuan-penipuan termasuk demokrasi yang penuh tipuan. Angkat tinggi tangan-tangan teman-teman sekalian, teriakkan kata ini, turunkan Jokowi dan Prabowo! Sekian terima kasih. Saya tetap melawan, saya turunkan pasukan-pasukan, bahkan rakyat Indonesia, saya serukan semuanya, harus turun di jalan. Kampung, KPU, 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 KPU! Dengan kemimpin yang dolem, dengan presiden yang dolem, presiden yang jawab, jawab, menyesalkan rakyat. Sepuluh tahun, kami disiksa, dengan kemiskinan, kami disiksa, dengan kemiskinan, kami didalimi, pulang-pulang dimensasi, semua dihabiskan, seolah-olah negara kayak penyak milik sendiri. Hai, hai, hai Bapak Jokowi, kalian sadar, kalian sadar, mau pikir negara ini punya kamu. Guys, kali ini saya akan mereaksi beberapa video para pendukung Anies Baswedan yang rupanya guys, mereka ini tidak siap harus menerima sebuah kenyataan pahit yaitu atas kekalahan Anies Baswedan. Ada yang teriak-teriak kurang, ada juga yang mengajak kepung KPU hingga ingin menurunkan presiden Jokowi guys. Bagaimana videonya? Yuk langsung saja kita simak videonya berikut ini. Sepuluh tahun, kami disiksa, jangan kemiskinan. Hilang drama sape, muncullah drama tarwiyah. Emang ibu diapain sama Pak Jokowi, bu? Sampai ibu bilang Pak Jokowi solim. Sepuluh tahun ibu hidup dalam kemiskinan. Ibu kerja, bu, biar nggak miskin. Jangan teriak-teriak, bu. Saya takutnya ibu mengalami dua penyakit, yaitu penyakit depresi dan tambah lagi penyakit leher. Kalau mau dapat uang cepat, ibu live mandi lumpur aja, bu, biar cepat dapat gift, dapat duit. Ibu mau turunin Pak Jokowi, emang ibu bisa menghadapi 80% dari rakyat Indonesia yang puas dengan kinerja Pak Jokowi? Ibu tidak usah demo turunin Pak Jokowi, karena Pak Jokowi memang ntar lagi turun dan digantikan Pak Prabowo. Ibu nggak usah teriakin polisi. Katanya, kata ibu, polisi itu takut sama Pak Jokowi. Ya sudah pasti, polisi takut sama Jokowi, bu. Orang Pak Jokowi Presiden Republik Indonesia. Sudah, bu. Lebih baik ibu pulang aja. Suami dan anaknya kelaparan. Sudah nungguin ibu, nggak pulang-pulang. Tahu-taunya emaknya demo di sana. Saya tetap melawan. Saya akan turunkan pasukan-pasukan, bahkan rakyat Indonesia, saya serukan semuanya. Harus turun di jalan. Kepung, KPU. 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 Nakkel. Si, apa saja. Sabar Pak Ibu, sabar. Ojo marah-marah. Ingat sudah tua, ingat asam urat. Marah-marah teriak-teriak, Kepung, KPU, KPU mengumpulin rakyat seluruh Indonesia. Indonesia rakyat yang mana Pak eh Hai rakyat Indonesia yang mana mau dikumpulkan Hai lawong kosong dua itu hanya kalah di tiga provinsi ngeliat enggak Hai artinya hampir semua provinsi di Indonesia itu dimenangkan oleh kosong dua terus Pak emang ngumpulkan rakyat Indonesia yang mana lawong hampir semuanya itu pendukungnya kosong dua kok Hai hah mau ngumpulin rakyat roh ini ya hahaha eh boyok wis lah sing ikhlas Hai wis gausah macem-macem pakai macam-macem segala nanti kalau ketangkep polisi baru sedih nangit hehehe maafin aku hahaha pahe pahe wis saiki Hai wis selesai pemilu nih segi sing akur sing ademayam benway Pak Prabowo sing mimpin kita sebagai rakyat mendoakan semoga pemimpinannya Pak Prabowo itu baik bagus Indonesia maju sejahtera rakyatnya Hai disegani dunia ngono lupa Hai hojo malah Hai provokasi begitu enggak baik yuk Hai Hai pito Hai wis bersatu Hai kalau rakyat bersatu Indonesia Indonesia ini maju nek rakyat ini bersama Indonesia jaya Hai Oke surat terbuka untuk Bapak Anies Baswedan atau biasa dipanggil para pendukungnya dengan sebutan Abah Abah Hai saya meminta kepada Abah tolong tolong banget kondisikan tuh anak-anak Abah masa pemilihan sudah selesai nih pendukungnya masih saja banyak yang ngata-ngatain pendukung 02 ini dengan sebutan kurang cerdas SDM rendah agamanya kurang masuk neraka bukan pengikut Imam Mahdi dan sebagainya tolong Abah itu masih berkeliaran anak-anak Abah yang seperti itu mohon dengan sangat kondisikan Abah karena lumayan sudah dua bulan sampai tiga bulan ini kami stres ngelayanin anak-anak Abah sepertinya akan butuh 204 hari lagi melawan di depan istana sebab Jokowi tahu dan kita sudah tahu Jokowi ingkar janji 408 hari kamisan yang lalu dia berjanji mau menegakkan prinsip-prinsip dan keadilan HAM di Republik ini tetapi dia ketahuan berdusta mendukung calon presiden yang penuh catatan pelanggaran HAM dan dia rekayasa agar pelanggaran HAM itu bisa menjadi presiden bersama dengan anaknya dia tidak pernah hadir di sini satu kalipun tapi dia pernah hadir di gorong-gorong yang kita tidak tahu entah kenapa Hai maka 204 hari kamisan ke depan Mari kita tuntaskan janji-janji perjuangan kita sendiri bahwa orang ini mulai detik ini akan kita lawan lebih sungguh-sungguh tidak sekedar di medsos sumpah serapah ketidakadilan ini kita utarakan tetapi perjuangan yang sungguh-sungguh dan lebih taktikal karena kalau kita diam maka akan ada 204 hari kamisan lagi yang penuh dengan janji-janji penegakkan HAM yang akan kita dengar mungkin dari anaknya sendiri kita tidak butuh lima tahun ke depan joget gemoy akan menjadi tradisi ketatanegaraan kita kita butuh penegakkan HAM sebagai etikat dan tradisi ketatanegaraan dimana seorang pemimpin tertinggi mampu menegakkan HAM sebagaimana yang ditulis oleh konstitusi tidak memanipulasi konstitusi kita dengan membuka jalan kepada anaknya tetapi tidak pernah berani memanipulasi politik untuk memastikan penegakan HAM bisa tegak di Republik ini kita pastikan tidak diam 204 hari kamisan mulai dari hari sekarang lakukan perlawanan yang sungguh-sungguh tidak hanya di kampus tidak hanya di jalan di setiap lini kehidupan kita kita akan lawan orang ini dengan berbagai goyangannya entah teman-teman punya keinginan membuat goyangan baru saya tidak tahu tapi kita harus lawan apapun caranya istana di depan kita harus jadi saksi tidak hanya sekedar Jakarta yang konsisten dengan kamisan tapi seluruh wilayah Indonesia harus konsisten menuntut segala perlindungan HAM dan penegakan HAM di seluruh tanah air saya mau kasih satu cerita menarik Mbak Bivitri juga pengalaman di soal ini tapi ini agak ini ya benar-benar tidak ada sesuatu yang terjadi saya mau cerita beberapa bulan yang lalu di gedung mahkamah konstitusi dimana paman memberikan karpet merah kepada anak Jokowi kami sedang menangani perkara untuk menerapkan universal jurisdiction di pengadilan HAM di Indonesia agar para pelaku pelanggaran HAM di seluruh wilayah Asia bisa diadili disana tentu akan ada pertanyaan urusan pelanggaran HAM di negara sendiri lu belum selesai tapi negara lain mau diselesaikan tapi kami punya tujuan yang kami tidak bisa jelaskan disini ternyata di kalahkan mahkamah konstitusi mahkamah tidak peduli ada korban Myanmar, ada etnik linsing, ada korban jungtam tidak peduli yang mereka pedulikan bagaimana bisnis perdagangan senjata kita bisa menguntungkan negara oleh karena itu teman-teman mudah-mudahan hari ini kita semakin meneguhkan arah perjuangan kita melakukan perlawanan kepada Pak D Raja Asi Gorong-Gorong agar kita betul-betul sungguh-sungguh tidak hanya dari kampus tapi dari masyarakat sipil tidak ada lagi penipuan-penipuan termasuk demokrasi yang penuh tipuan saya, Mbak Bibip, Mas Uceng, Mas Dandi dan tim bertanggung jawab dengan film itu bahwa itu bukti kebenaran bahwa itu melalui riset ilmiah sampai detik ini penguasa tidak pernah membatas subtasinya sampai detik ini yang dilakukan penguasa dengan buzzer-bazer laknatullah alaih supaya kesan PKS-nya semakin kuat adalah mempermasalahkan hal-hal yang tidak pernah bisa dibuktikan saya PKS Mas Uceng, PDIP dan Alhamdulillah sehari yang lalu Mbak Bibip sudah dapat KTA Partai Nasdem atas tuduhan para buzzer KTA kami nomornya sama 007 dan dengan begitu mereka bisa menipu kita dengan cerita soal hal-hal yang tidak penting di film dia tidak cerita manipulasi gedung mahkamah konstitusi mereka tidak pernah cerita soal gentong babi yang diturunkan bermiliar-miliar dan triliun-triliun untuk menipu rakyat miskin kita agar memilih dia kembali dia tidak pernah bicara soal kecurangan penunjukan KPU dan pastikan saya pastikan dia tidak akan pernah cerita jujur soal pelanggaran HAM yang dilakukan potensial calon presiden berikutnya oleh karena itu teman-teman mudah-mudahan hari ini kita semakin mengukuhkan dan saya yakin bahwa perlawanan seperti ini akan selalu berkembang dan mudah-mudahan mendapat restu ilahi rabbi suasana PKS-nya terima kasih saya tidak pernah masuk PKS sudah pernah dituduh berkali-kali dari kampus dulu teman-teman PKS menuduh saya HMI HMI menuduh saya PKS dan saya bersyukur ya warna-warna itu tetapi tidak ada yang menuduh saya kaya kah atau apa gitu ya tapi mudah-mudahan ini perlawanan teman-teman mari kita teriakan satu hal saya merubah tagline-nya tapi nanti silahkan lanjutkan angka tinggi tangan-tangan teman-teman sekalian teriakan kata ini turunkan Jokowi dan Prabowo turunkan Jokowi dan Prabowo sekian terima kasih ya saya kira guys para pendukung Anies Baswedan ini adalah korban dari ketidaksiapan mereka untuk menghadapi sebuah kenyataan mungkin orang-orang ini dulunya terlalu berekspektasi tinggi ya dimana Anies Baswedan diperkirakan pasti menjadi presiden Republik Indonesia sehingga ketika faktanya berkata lain guys maka yang terjadi adalah orang-orang ini sedikit frustasi ya atau ya boleh dibilang sedikit atau boleh dibilang banyak seperti yang kalian lihat tadi makanya sampai hari ini masih saja mereka berupaya memperjuangkan dengan cara teriak-teriak curang dan lain sebagainya dengan harapan mungkin ya agar pemilu bisa diulang atau minimal bisa ada dua putaran guys sehingga mereka apa namanya masih punya harapan bahwa Anies akan terpilih menjadi presiden sebenarnya guys kalau dipikir-pikir ya kasian juga sih melihat tingkah laku dari pendukung Anies Baswedan ini karena apa? karena saya meyakini bahwa apapun yang dilakukan tersebut tidak akan merubah kenyataan yang ada dan saya ada setujunya juga ya apa yang disampaikan di salah satu video tadi guys bahwa tolonglah Pak Anies kondisikan dan tertipkan para pendukungmu sehingga tidak ada lagi orang yang teriak-teriak curang orang yang ingin melakukan pengkepungan terhadap KPU dan lain sebagainya dan cobalah untuk legowo dan menerima dari sebuah kenyataan karena mau bagaimanapun apa yang terjadi ini semuanya adalah menjadi ketetapan Tuhan dan kehendak dari mayoritas rakyat Indonesia sekian video kali ini dan terima kasih